Halo Seal of War, Seal Blade of Destiny kita ketemu lagi di channelnya si Muni kali ini kita akan membahas Jab Prize yang kemarin yang belum selesai itu dijadiin Templar dan saya miliki bekal sedikit dari chat yang sebelumnya itu ada Squid Box lumayan nih isinya Braikan Ring oke kita ngebahas untuk Jab Statusnya yang kemarin kalian kasih masukkan akan saya coba praktekin dan jelas ini si Templar gak mungkin untuk dibagi rata lagi katanya emang gak efektif dan sama-sama cacat nantinya baik skill magicnya maupun skill attacknya sendiri ya jadi ya sudah ini aja yang saya pakai dari sisa poinnya nanti kita manfaatkan sambil berjalan yang jelas sih ini harus full strength ya nanti kita kunci strengthnya di 400 itu ada sisa 40 poin lagi ya ini setelan tarongnya kita bikin shortcut dulu bro makasih banyak yang udah gabung dan jangan sampai lupa kalian tetap kasih komentar-komentar yang terbaik biar temen-temen yang lain bisa tahu ya apa yang harus disetting untuk masalah status ini cuman ternyata masing-masing pola permainan dari gameplay itu beda-beda ya dari seorang gamer jadi kalian gak usah khawatir yang jelas sih intinya kalau mau main skill berarti strengthnya naikin untuk attack kalau mau main intelijen skill magic yang ada di job 2 itu bisa kalian maksimalin juga tapi ada hal yang jadi kontroversi ini mengenai hand of godnya dari seorang templar yang banyak dikatain cacat dan tidak berfungsi sama sekali bro kita akan buktiin aja memang sempet saya lihat sih di candyland itu ada yang pakai hand of god itu bisa sampai sekali sekali puku loh momon disana itu 1 juta bro minusnya kalau masuk walaupun itu random ya kadang-kadang gak berhasil juga tapi kita buktiin aja sebentar ini ada iklan dulu aduh macem-macem oke bro ini cacat bro hehehe oke kita kasih dulu book temen kita ini ya hehehe oke siap lah nah saya bookin nih ini yang ada aja iya seadanya lah karena kan emang kemarin kan gak dimasukin semua juga informasi dari temen-temen ya sudah saya ikutin jadi seadanya aja hehehe aduh hehehe oke kita lanjutin lagi ke apa ya langsung ke area map aja lah yang kira-kira bisa cepat untuk leveling ya yang pasti dari level yang setara dulu ataupun di bawahnya ya oke berangkat bro nah disini di WRS level 193 naik 2 level 195 ini udah kebilang sangat empuk sekali ya 3 kali hit combo aja dia udah selesai oke dan sangat cepat sekali kalau partinya full ini dan kita cari momon yang lebih rapat di spingki nah ini kebeneran ini agak-agak ramai ya jadi kita berangkat ke DOD aja di lantai 3 ini saya ngetes momon yang level tinggi itu masih merah ya ininya berarti jauh di atas level kita sekitar di atas 10 level-an lah ya ini bahaya loh templar itu nah ininya bro mentahan dari pantulan apa namanya kombonya barusan satu kali hit doang hehehe oke udah cukup kayaknya kita harus move ini bersih lah untuk lantai 3 bersih sama dia oke masih penasaran kalian untuk persiapan masuk nanti Sky Alcanes hehehe saya coba masuk di SD Lone Leg ih sakit juga bro itu level 220 bro beda hamdir 18 level ya oke kita akan masuk langsung ke Alcanes Island Alcanes ini harus party ya minimalnya 2 orang jadi ini saya mau pakai berdua dengan price jadi untuk solo ini ini kayaknya gak mungkin ya di level 222 dengan equip seperti ini tapi kita akan jajal aja buat yang belum tahu ini Alcanes ini ada 3 room kita coba satu-satu room nya mungkin di episode ini saya cuma bahas satu room aja dulu ya nah ini dia bosnya kalian harus bersihin dulu anak buahnya jangan sampai ada yang tersisa ini saya repot soalnya tuh ada yang sisa anak buahnya ini aduh saya hampir mati terus jadi ini ini sengaja saya tarik ya bukan apa-apa karena kan eh saya pengennya bisa bulak-balik ataupun takut mati juga tapi eh kalau kotaknya ada di dekat wap masuk kotak dari kunci dari si babi ini nih kalau mati si celeng ini kalau mati kan ada box untuk ngambil kunci ke room selanjutnya nah jadi kalau di room selanjutnya juga lebih susah jadi khawatirnya kalau pun mati kan dia akan kembali ke wap awal dan kuncinya juga hilang nah harus balik lagi ke ee room yang pertama gitu loh bro jadi kalau si babi ini mati di depan pintu masuk kan lebih mudah ya bulak-baliknya aduh nyesel tadi nggak dihabisin semua itu anak buahnya ngeganggu banget damage-nya nggak terlalu besar tapi ya lumayan juga kalau bertiga itu nah loh ini untuk kombonya pas banget nih kalau di full strength ya enak banget lah cuman nggak bisa dikroyok makanya saya tarik ke depan itu kebeneran disimpen price di depan eh apos ya ada apos ya oke ini nih beleguk ini kabur kalau tinggal sedikit lagi nyawanya lumayan tuh ruby ini kalau terlalu jauh levelnya biasanya susah dropannya bro makanya saya maksain di level ini 222 harusnya sih udah kuat ya kalau udah pakai senjata yang lebih tinggi tapi ya sudah kita manfaatin dulu aja dari NPC Yuson ini ini juga udah sakit lah oke lanjut tarikin terus kebawah ini moga isi boknya nanti dari dia lumayan ya tapi ini pasti agak lama nih ini ada stunnya juga ya kayaknya racunnya dari si boss ini jadi pada saat kombo itu bisa stop loh bisa nggak masuk kombo selanjutnya itu ini saya berapa kali coba saya udah maksimalin hand of God itu tuh di shortcut nomor satu hand of God ya dia ternyata saya coba berapa kali nggak berfungsi bro asem juga ya nyesel sedikit sih saya maksimalin cuman ya kalau nggak dicoba apa namanya nggak penasaran terus nantinya dan nanya ke orang lain juga kan apa namanya hanya masukan-masukan selewat lah oke nah loh aduh aduh repot nih ini agak lag juga bro oke nah ini dia posisi pas nah loh lumayan nih kenceng tuh sekali masuknya asik nih kalau udah pas ini kalau udah kena racun loh kan aduh kombonya nggak beres harusnya 13 hit bro no 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 nah siya sakit dia aduh saya juga sakit aduh ini kalau nggak sama apos kayaknya mati deh ini harusnya si vitality nya 250 kayaknya baru enak ini masih agak bocor sih tapi hati-hati ya kalau mau pakai armor kalau bisa sih yang SPD nya jangan terlalu kenceng ya maksimal di 80 lah 80 kecepatan SPD nya karena kenceng juga kacau aduh bentar aduh pos apos healing dong apos aduh oh kejauhan ya saya takut kalau terlalu deket juga nanti aposnya kena cium kena cium areanya si celeng ini bro nah itu kan pintu keluar nanti kotaknya dia drop disini nih bro jadi enak kalau di room keduanya kita mati ya kita mau ngambil kunci terusannya dari room 1 nggak terlalu jauh gitu loh maksudnya makanya ditarik ke depan hehehe oke asik nih mantap aduh kalau nggak lag ini agak lag terus belum racunnya juga dari si celeng hehehe celeng celeng aduh dikit lagi aja susah oke nah siya HF selesai hehehe mantap nah ini kotak kuncinya kita dapet box juga lock cheese aduh itu untung-untungan banget bro tapi semoga kita beruntung nanti kita buka dulu lah mungkin di episode selanjutnya di ruangan yang kedua ngelawan zombie dan ruangan yang ketiganya ngelawan dragon lah bro itu agak miris juga ya dan kalau saya masukin di video ini panjang banget kan oke dapet 2 ruby lumayan nah ini kuncinya oke dapet kunci crescent let's get it on let's get it on kita keluar dulu untuk buka bok hehehe kalau biasa sih di ujung kalau udah selesai bossnya mati ya kita harus jalan ke ujung ini nah ini dia sebenarnya balik lagi ke warp depan juga sih gak masalah karena ini akan di ini ke ruang tengah warp nya ke ruang tengah ini nah ini dia disini kembali ke awal itu room yang pertama kita harus beli darah dulu bro disini ada NPC spesial nih ini darahnya di instan dunion ini nambah 4500an lah ya jadi gak terlalu bocor lah pada saat ini si pot daripada pot yang biasa ya tapi harganya juga lumayan merdeka oke jangan lupa disini gak bisa langsung teleport jadi gak gak berfungsi tetap harus keluar dulu escape melalui itu melalui apa namanya warp ya harus keluar dari warp nah kalau keluar warp gini kunci yang kalian punya misalkan di room pertama dia akan hilang oke aduh berat aduh berat aduh kita harus teleportnya agak jauh dikit biar gak ke loading semua aduh aduh ini event habis ya di tanggal 5 jadi temen-temen yang lagi leveling ngejar baju polis selamat selamat anda dikejar hantu waktunya sampai besok pagi oke oke kita beli dulu kuncinya bro kuncinya disini di jahit mungkin kalau yang baru-baru main belum terlalu hafal ya inilah tempatnya saya reminder juga buat temen-temen dan makasih banyak support dan masukannya ya kalian sangat bermanfaat sekali apa yang kalian tulis juga apalagi untuk para sesepuhnya mohon dukungannya aja oke oke semoga beruntung tara ya ampun sampah bro bro capek-capek bunuh celeng hah kacau oke makasih banyak udah nonton kita lanjutkan di episode kedepan jangan lupa untuk sub break dan like-nya see you in the next episode see you dadah bye-bye ma bro selamat menikmati